Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delphi di channel kita seputar RD Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya Jangan lupa untuk like, comment, and share Pantai Indah Kapu atau disebut Peak 2 Merupakan waterfront city yang didesain berkelas dunia Dengan fasilitas yang konferensif untuk kualitas hidup yang lebih baik Sebuah tujuan untuk pulang, tempat untuk beraktivitas, bekerja, serta tujuan wisata dan kuliner Smart city yang didesain dengan teknologi modern sekaligus pengembangan properti dengan peluang investasi yang menjanjikan Peak 2 adalah pengembangan besar yang menghubungkan negara Indonesia dengan seluruh dunia Tentunya, Peak 2 ini unggul dalam hal konektivitas global, ekspansi bisnis, dan berbagai peluang investasi Peak 2 akan menjadi pusat kekuatan ekonomi yang memiliki daya tarik yang kuat bagi peluang dan investasi Yang menguntungkan dalam berbagai pengembangan properti Peak 2 ini begitu populer di kalangan warga Jakarta dan sekitarnya Ada berbagai destinasi yang menarik dan kekinian Tak heran jika destinasi di Peak 2 ini banyak digemari oleh kaum milenial Di kawasan ini terdapat kawasan kuliner pasir putih hingga perbelanjaan Dengan siapapun kamu pergi, Pantai Indah Kapu 2 pasti punya destinasi wisata yang pas untuk kamu Inilah rekomendasi beberapa tempat wisata di Peak 2 yang wajib kamu kunjungi Yang ke satu, Dreamville Beach Club Dreamville Beach Club menyuguhkan pemandangan laut lepas serta memiliki konsep yang spektakuler Lengkap dengan adanya infinity pool yang langsung menghadap ke Pantai Pasir Putih Peak 2 Untuk pertama kalinya, warga Jakarta bisa pergi ke Beach Club tanpa harus menyeberang ke Pulau Dewata Bali Dreamville Beach Club baru dibuka di Peak 2 yang menawarkan sejumlah fasilitas mewah untuk tempat hangout kekinian Di sini, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas menarik seperti berenang, menikmati sunset, foto di spot Instagramable Hingga menyantam makanan dan minuman dari restoran Lokasi ini menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung bisa menikmati suasana pantai tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan Dreamville Beach Club memiliki tiga area utama yaitu Moon Area, P-Deck Area, dan Star Area Moon Area adalah area semi-outdoor dan indoor yang tidak memiliki minimum charge Jadi cocok bagi mereka yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus memesan banyak Salah satu daya tarik utama dari Dreamville Beach Club adalah kolam berenangnya Terdapat kolam berenang untuk anak-anak dan kolam dewasa Menariknya, beach club ini juga kids friendly sehingga bisa mengajak anak-anak untuk menikmati tempat ini Namun, jika sudah pukul 10 malam maka akan diberlakukan show dewasa Di mana anak-anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan untuk datang Yang kedua, East Coast by the Sea East Coast by the Sea berlokasi tepat di seberang By the Sea Mall Dan menghadirkan gerai F&B dengan cita rasa Asia yang otentik Hadir dengan konsep desain alfresco dining Destinasi ini akan memberikan pengalaman bersantap serta berkumpul yang unik dan inovatif Untuk memanjakan pengunjungnya maupun pecinta kuliner East Coast by the Sea terinspirasi dari restoran tepi pantai di Meksiko dan Karibia Dengan desain yang minimalis, warna natural yang hangat, dan pencahayaan alami Destinasi kuliner ini memberikan kesan yang lebih santai dan akrab Untuk meningkatkan pengalaman berkumpul dan bersantai Setiap restoran di sini menyediakan ruangan indoor maupun outdoor Oleh sebab itu, destinasi ini sangat cocok untuk teman dan keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama Ataupun untuk meeting serta hangout Dengan menghadirkan kuliner yang lebih berkualitas Memberikan pengalaman kuliner yang tak tertandingi bagi para pengunjungnya Dan menjadikan destinasi utama bagi mereka Yang mencari pengalaman bersantap yang lebih istimewa Dan bagi para pecinta kuliner Pilihan bersantap di sini semakin lengkap Jadi buat kamu yang suka kulineran, wajib banget mampir ke sini Yang ketiga Indonesia Design District Sebagai pusat pengembangan desain interior dan furniture Indonesia Design District DP2 ini menawarkan sport menarik yang tak terduga Ada banyak instalasi artistik unik yang bisa dijadikan latar foto keren dan kece Jangan lupa menge-explore setiap sudut area Seperti lorong warna-warni, tangga multilevel, hingga gedung futuristiknya IDD juga memiliki IMAG Space yang merupakan ruang instalasi seni digital IMAG Space cocok bagi segala usia dengan interaktif entertainmentnya Hadir sebagai pusat berbelanja dengan gaya urban seperti di luar negeri Indonesia Design District 2 ini merupakan mall outdoor pertama yang ada di Indonesia Walaupun berada di luar ruangan, tetapi pengunjung akan tetap nyaman berbelanja Karena dilengkapi dengan kanopi peneduh Suasana yang ditawarkan serta koridor di sekitar mall akan membuat pengalaman berbelanja yang berbeda Pusat perbelanjaan ini diisi oleh lebih dari 200 brand lokal dan internasional ternama Mulai dari produk home living, interior, gaya hidup, hingga karya seni Di sini juga tersedia servis free bagi untuk tenant Dan juga ada showroom, interior, desain, toko material, F&B, tempat gadget, playground untuk anak, dan lain-lain Kawasan One Stop Shopping ini bisa menjadi tempat berbelanja terbaik untuk memenuhi segala kebutuhan furniture dan dekorasi rumah Anda Yang keempat, Lens End Peak 2 Wisata baru di kawasan Pantai Indah Kapu Peak 2 ini punya daya tarik tersendiri Yaitu menawarkan suasana pantai estetis yang sebagian besar visual bangunannya menonjolkan corak warna biru Lens End punya mengusung konsep arsitektur bergaya roosting dan bangunan ala Santorini Menawarkan banyak spot instagramable di setiap sudutnya Pada malam hari, pengunjung bisa menyaksikan lampu mercusuar menyala dan duduk di kursi santai dekat mercusuar Di Lens End, wisatawan bisa duduk santai di tepi pantai Selain melihat hamparan pasir putih, pengunjung juga bisa menyaksikan lalu lintas pesawat dari jarak yang cukup dekat Usai membeli makanan ataupun minuman di tenan yang ada di dalam kawasan ini, berjalanlah ke tepi pantai dan segerkan pandangan dengan pemandangan laut lepas Di dalam kawasan ini terdapat spot olahraga untuk main volley pantai, lokasinya tepat berada di belakang gerai butterman Pengunjung juga biasanya mulai bergerak ke tepi pantai untuk main volley ketika mendekati sore hari Selain pemandangan lautnya yang bagus, matahari juga tidak terlalu terik Hampir semua tenan yang ada di Lens End melayani transaksi menggunakan uang dompet di kita Hal yang dilarang di kawasan ini yaitu pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman dari luar dan dilarang membawa tikar untuk alas duduk Guna menghemat biaya transportasi, maka pengunjung bisa datang ke Lens End dengan menumpangi bus gratis Nah, bus gratis ini bisa diakses oleh masyarakat umum ke beberapa titik lokasi di sekitar kawasan P Yang kelima, Orange Grove Tempat ini mengusung konsep ruangan terbuka hijau yang menyatu dengan alam Bagi para pengunjung, Orange Grove menawarkan pengalaman yang strategis dan nyaman Cocok untuk refreshing dan healing bersama keluarga beserta teman Suasana malam di Orange Grove ini sangat menawan, terutama di area lobi yang memiliki estetika yang keren Anda dapat duduk-duduk sambil menikmati suara gemersi air dari kolam yang cantik berada di sisi lobi Konsep Orange Grove terinspirasi dari pohon jeruk di Italia, menciptakan suasana pedesaan yang unik Di tengah banyak pohon dan bunga serta air mancur terdapat beberapa tempat makan Dan kawasan ini juga menciptakan pengalaman yang membuat pengunjung datang merasa seakan sedang berlibur Tempat ini terdapat playground dan museum of toys untuk anak-anak Selain itu, Anda juga dapat berbelanja di supermarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan diskon yang besar-besaran Dembatan kayu di tengah kolam dengan air mancur buatan adalah spot yang paling instagramable di Orange Grove Setiap sudutnya memancarkan keindahan dan kecantikan Lampu-lampu dan tanaman rambat berwarna hijau menambah pesona tempat ini Selain itu, ada lorong dengan tanaman rambat berwarna-warni yang cantik Orange Grove memadukan keindahan alam dengan landscape yang memukau Dan pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti jogging, bermain sepatu roda, atau sekedar duduk-duduk menikmati indahnya sungai di sore hari Yang keenam, Lariviera Lariviera Peak 2 merupakan area wisata yang didesain layaknya Amsterdam Tempat ini menyuguhkan keunikan pariwisata lokal dengan sensasi liburan di Eropa Kawasan ini merupakan ruko yang bangunannya didesain mirip bangunan kota di Amsterdam Jalanannya dipasangi lampu berwarna kuning sehingga menambah kesan yang estetik Berhubung tempatnya yang instajenik, maka banyak pengunjung yang berfoto-foto di sini Nah, spot foto utamanya itu di sungai yang terletak di bagian tengah kawasan Sungai buatan ini pun banyak dipakai bermain perahu saat cuaca cerah Terdapat beberapa fasilitas yang disediakan oleh pengelola Lariviera Peak 2 untuk pengunjung Agar pengunjungnya betah, buat nongkrong, ataupun beraktivitas di sini Nah, di tempat ini disediakan juga banyak spot berfoto-foto, pertukuan, restoran, dan juga jasa sewa perahu bagi yang ingin menikmati keindahan Lariviera sambil mengarungi sungainya Perahu tersebut akan membawamu menikmati view yang sangat indah seperti belayar di tengah-tengah kota klasik Ada juga rute sepedaan bagi yang ingin bersepeda Selain itu, ada jembatan yang menghubungkan kedua blok ruko yang terpisah Dan apabila kamu berfoto di situ, maka akan tampak view angle dari sungai yang memanjang ke belakang Jika tertarik untuk mengunjungi tempat ini, maka alangkah baiknya kamu berkunjung pada waktu malam hari Akan lebih terlihat mempesona lantaran susunan lighting dan penerangan yang sedemikian rupa, sehingga tampak lebih hidup Selain itu, di tempat ini sering juga berlangsung event pertunjukan Jadi, kamu bisa menikmati hiburan komplit mulai dari kuliner, wahana, menaiki perahu, view yang menyegarkan mata, hingga pertunjukan Yang ketujuh, Pancoran Chinatown Seperti namanya, Pancoran Chinatown merupakan kawasan kuliner benuan Satyewa di Gulf Island Peak Pancoran mengusung konsep pecinan alias kampung Cina, maka tidak heran nuansa oriental kental di Pancoran Mulai dari bangunan, arsitektur, ornamen, hingga padupan dan warna yang digunakan seperti merah dan emas Bahkan ada sebuah pagoda yang menjadi ikon di Pancoran Peak Pancoran Peak ini terinspirasi dari kawasan kuliner pencinan di daerah Pancoran Jakarta Barat Nama Pancoran berasal dari Pancoran atau Pancoran Air dalam cerita Rakyat Betawi Pancoran Chinatown memiliki puluhan toko atau tenan di kawasan kuliner mereka Dari berbagai tempat makan itu, ada makanan halal dan pun non-halal Pancoran Chinatown memiliki beberapa spot foto yang menarik Mulai dari foto dengan latar pagoda, mural kampung Cina, jendela-jendela cantik, pilar-pilar bergaya Tionghoa, hingga berbagai sudut toko yang ada di Pancoran Di Pancoran Peak ini tidak hanya berwisata kuliner, pengunjung juga bisa menyewa kostum ala Tionghoa dan berfoto di beberapa lokasi yang punya nuansa pecina Yang kedelapan, Cove at Batavia Salah satu daya tarik dari tempat ini adalah desainnya Konsep bangunan dan tata ruang Cove at Batavia di Pantai Idah Kapu ini memang dibangun ala Los Angeles, Amerika Serikat Oleh karenanya, Anda bisa menemukan banyak tempat yang bernuansa luar negeri Dari dinding-dinding dengan mural artistik hingga area bertema nautikal yang unik Tempat ini menawarkan berbagai spot yang instagramable Namun tidak hanya itu, Anda juga bisa berwisata kuliner karena tempat tersebut menyediakan banyak sekali tenan yang memiliki keunikan masing-masing dengan menu makanan dan minuman yang beragam Kamu juga bisa memilih untuk bersantap di area makan indoor maupun outdoor yang tersedia Tempat ini juga memiliki sebuah resto yang unik dan wajib untuk kamu coba Resto ini yang akan memberikan kamu pengalaman untuk menikmati kuliner di atas sebuah kapal finisi dengan pemandangan laut sekitar dan angin khas laut yang spoi-spoi Waktu terbaik untuk mengunjungi tempat ini adalah sore hari menjelang matahari terbenam Karena di waktu tersebut, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan matahari terbenam yang begitu menawan dan indah Yang ke sembilan, Aloha Pasir Putih Tidak perlu jauh-jauh lagi ke Amerika Serikat untuk melihat indahnya pantai di Hawaii Suasana itu kini bisa kita rasakan di destinasi kuliner bernama Aloha Pasir Putih di Pantai Indah Kapu 2, Jakarta Salah satu tempat foto favorit pengunjung adalah di depan patung Dewi pada sisi utara Aloha Pasir Putih 2 Di beberapa tempat, dipasang ayunan dekat pantai yang menghadap ke arah laut agar pengunjung bisa menikmati sensasi pantai yang berbeda Dekorasi bangunannya pun dibuat dengan arsitektur tropis dengan elemen kayu, jerami, rotan, bambu dan juga open space balkoni Saat masuk lobi utama, kita bisa melihat sebuah foyer luas yang dilengkapi tempat duduk untuk bersantai Tampak juga kolam-kolam kecil seperti huasis berhiaskan lampu warna-warni dan tanaman hijau Tempat ini cocok untuk wisata keluarga, terlebih jika ingin mengajak anak-anak Aloha menyediakan playground yang berisi antara lain kolam renam, perosotan, kolam bola dan playhouse Salah satu andalan dari Aloha Pasir Putih adalah kulinernya Jadi kamu bisa berwisata kuliner di sini karena banyak jajanan yang bisa kamu coba Akan tetapi tidak diperbolehkan untuk aktivitas berenang di pantai ini Di sana ada banyak pepohonan palom yang sangat indah dan tinggi sehingga menambah keindahan pantai Mengingat waktu buka menjelang sore, pastikan Anda tidak melewarkan momen-momen indah seperti melihat pemandangan sunset di sore hari Bersiaplah untuk menyaksikan keindahan sunsetnya dengan suara, deburan ombak pantai dan juga angin yang berhembus Yang ke sepuluh, Taman Doa Our Lady of Akita Taman Doa Our Lady of Akita P2 hadir sebagai destinasi wisata religi yang masih baru di pantai indah Kapu 2 Dibangun sebagai tempat ibadah umat katolik Taman ini dilengkapi dengan taman religi yang menawat Taman Doa Our Lady of Akita P2 memiliki daya tarik yang dapat menarik kedatangan pengunjung dari berbagai kalangan Tidak hanya bagi masyarakat yang beragama katolik Bahkan juga diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menikmati keindahan dan ketenangan Taman Doa ini Daya tarik utama dari tempat ini tentunya adalah Taman Doanya yang terinspirasi dari Taman Doa Gereja Seitai Hoshikai di Jepang Di dalamnya terdapat dua patung yang didatangkan langsung dari Jepang yaitu patung Bunda Maria dan Santo Yosef Jika kamu datang ke sini untuk berdoa, kamu akan menemukan kapel untuk beribadah dengan desain ala Jepang yang memukau Lengkap dengan atap yang indah, di bagian bawah replika patung Bunda Maria yang meneteskan air mata ini dan patung Santo Yosef Terdapatlah peringatan berupa larangan menyentuh patung Maka dari itu pengunjung yang penasaran dengan bentuknya cukup melihat tanpa menyentuh patung Kapel ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam Sebagai pelengkap kunjunganmu ke Taman Doa Our Lady of Akita Kamu bisa membeli souvenir dan barang Leriji sebagai kenang-kenangan di toko perna-perni yang tersedia di dalam Yang ke sebelas, Greenbelt Di area Greenbelt, pengunjung bisa menghabiskan waktu di Sao sambil menikmati pemandangan sungai tahang yang tenang dan bersih Selain bersantai, pengunjung Greenbelt juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti main sepatu roda, bersepeda, naik wahana perahu, atau bahkan berfoto-foto Greenbelt Peak 2 memiliki sungai tahang dalam kawasannya Menariknya kamu bisa menaiki perahu yang disediakan sembari berkeliling di sungai ini Bersantailah di Sao, setidaknya terdapat 12 Sao di Greenbelt Peak 2 yang bisa digunakan oleh pengunjung Sao tersebut pun dilengkapi fasilitas bantal yang bisa dipakai buat duduk ataupun istirahat Pipe Sao sendiri juga semakin nyaman dengan sejumlah tanaman hijau, bunga, hingga burung yang ada dalam sangka Pengunjung juga bisa melihat berbagai macam tumbuhan tropis khas Indonesia yang ditanam di area food lab milik Greenbelt Terkenal akan tempatnya yang asri untuk liburan, di Greenbelt Peak 2 juga menawarkan restoran Apung Katamaran Daya tariknya terletak pada sensasi kulineran di tengah perahu yang berjalan menyusuri sungai Satu perahu dapat disewa secara private ataupun sharing dengan pengunjung lain Selama 90 menit, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang cantik sambil menyantap aneka menu yang lezat Selama berada di atas perahu, jangan lupa untuk mengamadikan momen terbaikmu Sekian dulu video dari saya kali ini ya, terima kasih sudah menonton sampai habis Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa untuk di subscribe ya guys Kemudian like, comment, and share Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye Sub indo by broth3rmax